Mantan Menteri Sosial sekaligus politikus Partai Golkar, Idrus Marham menjalani pemeriksaan di KPK. Idrus Marham diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang menjerat mantan Wamen Kumham, Edi Hyaric. Idrus Marham diperiksa penyidik KPK selama lebih dari 4 jam. Usai diperiksa, Idrus menyampaikan bahwa ia diperiksa karena pernah menduduki jabatan komisaris PT CLM, meskipun hanya sehari. Idrus menjelaskan pada tanggal 4 Juli 2022, ia diangkat menjadi komisaris PT Citra Lampia Mandiri atau PT CLM melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Namun pada 5 Juli, Idrus langsung mengundurkan diri sebagai komisaris PT CLM. Pak Haji Hisam itu menerima karena atas permintaan Pak Helmut semuanya ketemu di sana untuk diminta bantuan itu saja. Pak, saat ini, saat kasus ini naik penyidikan, ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Haji Hisam gitu Pak? Aduh, komunikasi dengan siapa? Dengan Bapak gitu. Loh, sekarang apa kepentingannya? Nggak, setelah kasus ini rame gitu kan Pak? Loh, kasusnya kan ada kaitan dengan Pak Haji Hisam, nggak paling diramein. Terima kasih.